Bagaimana kejadian terjadi? Dan mengapa kau tak kirim berita padaku? Begitu juga Maksudnya Akan kembali Dapat kekasih namanya Damak Tidak tahu Penderitaan apa yang saya berita sekarang ini Aku didapati Tak dapat melihat keindahan alam ini Bukankah Damak sudah mati? Damak belum mati Dan Damak tak pernah mati Jami Semuanya ini Biarlah menjadi rahasia hati Aku tidak ketahui apa padamu Tetapi Mengapa ini sudah diseksa semacam ini? Rupanya ada udang di balik batu Demi Allah Ninda bersumpah Ninda tak pernah berniat begitu Bukan Damak Sebuah lagu dari film tersebut berjudul Semarak hati nyanyian asal Piramri dan Rupiah Telah menjadi malar segar sepanjang zaman Demi kuana Dan semuanya Seisi alam Menjadi saksi Syah hidup semati Selama-lamanya Juhita 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 Kau buta rupanya Juhita Oh Sebab itulah kau tak datang menemui aku di stesen Juhita Bagaimanakah kejadian terjadi? Dan mengapa kau tak kirim berita padaku? Sebenarnya Ramli Ayah dan aku Tak mahu mengganggu ketentraman jiwamu Sebab itulah Aku tak mengirim berita kemalanganku padamu Namun Sayang sekali Film itu adalah film terakhir Gabungan Piramri dan Kasmabuti Walaupun mereka sepatutnya muncul lagi Dalam film antara senyum dan tangis Film itu terbantuk selepas beberapa hari syuting Kerana Kasmabuti tiba-tiba Dilanda krisis dengan pihak So Brothers Pengabaran terpaksa dihentikan Dan watak Kasmabuti digantikan Dengan Rokiah Jafar Dia mengatakan Abang tidak senang melawat lombong Lebih kurang satu minggu lamanya Oh ya Abang hampir terlupa dah Ma'amun berkandakan kita Untuk menghadiri zaman malam ini Kita pergi ya Adanya Saya tidak mau pergi Ma'am Aku pikir Kau sudah meninggal dunia Tidak ma'am Abang dimalai dengan minyak dunia Di dalam kemalangan terdapat Dan buah hari Bukan nyata Kenapa pak? Tuhan Telah menghantar ibu kemarin Justeru itu Kasmabuti terus berundur Dari dunia perfilman Selama tujuh tahun Namun pada tahun 1958 Kasmabuti sekali lagi Kembali untuk menyinari Layar perak Beliau dipujuk oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Untuk berlakon dalam film Mahsuri Karyatunku sendiri Dan diterbitkan oleh Katie Grace Saya tidak reda sama sekali ya Kalau berkahwin dengan drama Apalagi Menjadi menantu Cik Siti Kamaria Yang selalu mengata-ngata saya Depan kawan-kawannya ayah Ayah rasa kecewa dengan Perkataan Hang Tetapi ayah harap Fikiran Hang itu Supaya dapat berubah Selepas film itu Kasmabuti muncul semula Dalam film Rasa Sayang E Tidak Maksud saya Semua dokter tentu Bertimbang rasa Kepada orang-orang sakit Tetapi 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 apa lagi Tidak ada apa-apa Sekarang saya pergi Saya beritahu Awak jangan datang lagi Ke klinik ini Apa Jangankan datang Tengok pun saya tidak mau lagi Pada tahun 1959 Sebuah majlis Hari Raya bersama artis Telah diadakan Di Singapura Piramli dan Kasmabuti telah diundang Untuk menyanyikan lagu Semarak Hati Paduan mereka berdua Mendapat sambutan hangat Daripada jemputan Yang merindukan pasangan ini Hanya kamulah Hanya kamulah juwitaku Hujan kandang Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa yang terima kasih 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 Itu kan dadah mak Kalau betul kamu tidak pernah berniat begitu Sekarang mari ikut bersama-samaku Tidak ada apa-apa yang terima kasih Taukah anda Tidak berjanjilah Tidak akan balik ke Bentan Kalau anak kita laki-laki Namakanlah Adi Utap Kalau perempuan Wan Sri Bani Terjanjilah Tidak Darah Darah Better tahu sekarang Tentulah darah yang jadi berisah Tidak ada tuluk bandingnya Sibuk Tuan ku Kau pergi ke penjara Pilih seorang penderaka Ambil darahnya Buat pencah santapan peda Tuan Sekarang selesailah Sudah pekerjaan patik Patik persedakan Tuan duduk semula Di sunggah sana kerajaan Dan patik Menyerah diri kepada Tuan Hukumlah patik Kalau setidaknya patik Salah waktu patik Menjalankan kerja patik Alhamdulillah Seniman Seniman Dato' Ahmad Mahmud Merupakan pelakon Yang paling banyak Memegang watak Anak raja Atau sultan Kesemuanya Berjumlah Lapan buah film Merujuk kepada Gambar-gambar ini Memang wajarlah Beliau dipilih Kerana wajahnya Yang segak tampan Serta lakonan Yang berkarismatik Namun Taukah anda Bahawa Ahmad Mahmud Adalah daripada Keturunan Raja Rahsia ini Disimpannya Semenjak mula Bertapak sebagai pelakon Sehingga beliau Besara Daripada dunia Perfilman Hanya beberapa tahun Sebelum meninggal dunia Rahsia ini terpaksa Dibonggarkan Kepada seorang penulis Yang sedang mengutip Maklumat Untuk buku sejarah Ahmad Mahmud Nama sebenar Ahmad Mahmud Ialah Tengku Abdul Samad Lahir di kampung Cembong Rembau Negeri Sembilan Pada 3 Januari 1926 Iaitu Tarikh dalam Kad pengenalan Tarikh di Wikipedia pula Tercatat 17 Mac 1927 Namun Tarikh yang sahih Adalah 3 Januari 1924 Iaitu Tua 4 tahun Daripada Tan Sri B. Ramli Ayahnya Iaitu Tengku Mahmud Bin Tengku Sawal Keturunan Minangkabau Berasal dari Kerabat Istana Pagaruyong Sumatera Barat Apabila Apabila tercetusnya Perang Padri Di antara Askar Belanda Dan orang-orang tempatan Maka Ramai penduduk Dan kaum Kerabat Raja Termasuk Tengku Mahmud Melarikan diri Kemalaya Mereka Cuba menutup Identiti mereka Sebagai Kerabat Raja Dan Gelaran Tengku Disembunyikan Dan Dipadamkan Di mana-mana Pendaftaran Tengku Mahmud Mendarat Di Negeri Sembilan Dan di sana Beliau Mendirikan rumah tangga Dengan Soadah Binti Amin Gadis Dari Kampung Cembung Tengku Mahmud Masih mempunyai Keluarga Di Bukit Tinggi Sumatera Dan Kerap berulang Alik Kesana Beliau Sempat Memina Sebuah rumah Besar Tiga tingkat Untuk Keluarganya Namun Isterinya Lebih selesa Tinggal Di Kampung Cembung Untuk Membesarkan Anak-anak Mereka Iaitu Lapan orang Kesemuanya Ahmad Mahmud Adalah Anak yang Ketujuh Sebelum Bergelar Pelakon Ahmad Mahmud Pernah menjawab Bermacam Pekerjaan Termasuk Menjadi Guru Sekolah Pondok Dan Penjaga Kubur Jepun Sebagai Pelakon Antara Film-film Yang mengharumkan Nama beliau Adalah Iman Hantua Raja Laksamana Bentan Kasih Tanpa Sayang Ibu Mertuaku Raja Bersiung Dan Ranjau Sepanjang Jalan Ahmad Mahmud Meninggal Dunia Pada 27 Ogos 2008 Di rumahnya Di Kampung Tunku Betalin Jaya Akibat Penyakit Buah Pinggang Ketika Berusia 84 Tahun Siapa diantara kamu Yang mengulai Sayu 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 Bayang Hari Hari Dan Semalam Ampun Tunku Beribu Ampun Sebuah Patih Harap Dia Ampun Patih Yang menggulainya Tutup Tunku Apakah Lebihnya Rempah Apakah Kurangnya Rencah Gulai Sayu Bayang Hari Dan Semalam Lengaku Kalau tidak Better Pancung Kepalamu